Halo assalamualaikum yang ketemu lagi sama mesin cuci toploading pintu atas mereknya syap sebelumnya sudah pernah upload ya keluhannya nggak bisa ngeluarin air jadi spin nggak jalan keluhannya hampir sama kayak video ya saya pernah nemuin juga dan sudah di upload videonya jadi ini nggak bisa keluar air Oke kita mau cek ya teman-teman ya untuk ini apa yang rusak ya kelihatan motor karena baiknya udah udah ngarek 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 ngatih main oke setelah periksa motor drain atau drain motor ini kita mau buka pulsator dulu kebetulan drain motornya narik ya teman-teman ya jadi mungkin mampet kita buka area pulsator terlebih dahulu tinggal buka baut dan angkat dia pulsatornya ini disini nggak terlalu kotor sih nggak ada kotoran yang selip atau gimana gitu ya tapi nggak tahu kalau di bagian pembuangan dalam di selang atau di sil ya ini ini silnya mau saya buka ini model silnya ke dalam ya ini agak susah sih kayaknya sih nih selangnya sudah dicopot nanti kita mau copot bautnya untuk ngelepas box sealnya ya nah ini dia jadi saya mau coba dulu nih kalau ditarik gini kira-kira keluar atau enggak oh iya artinya nggak keluar walaupun sudah ketarik ya ya itu artinya mampet ya teman-teman nah ini kita harus buka seal dalam sini ya untuk ngebuka itu kita harus buka box sealnya dulu ini kita buka area bautnya dulu ya ini buat kita puter ini cuma satu baut sih cuma posisinya agak susah karena apa ya ini ruangan cukup sempit jadi nggak gampang buat gerak ya jadi saya juga harusnya ditidurin dulu sini cuma masih ada airnya jadi harus lepas begini dan agak susah nah ini kebuangnya teman-teman ya begitu saya lepas box sealnya kebuang kemungkinan mampet di area seal ya entah itu nggak kebuka ada koin atau kotoran Oh ini kayaknya kotoran nih nih kotor banget ya jadi kayak lumpur gitu ya jadi kayak agak itu ya kayak pasir-pasir gitu nih ah ini mau saya lepas posisusah teman-teman jadi mungkin nggak bisa full ngasih unjuk gimana cara ngelepasnya saya kebetulan megang kamera jadi agak susah teman saya agak miringin itunya mesinnya mesin cucinya ya jadi agak susah ya sambil megang kamera nah ini dia nih tuh kayak lumpur gitu ya kayak apa sih namanya untuk perbaikan area bawah seperti drain motor atau dinamo gearbox itu biasanya kita harus ditidurin dulu ya cuma di sini posisinya sempit jadi di kamar mandi dan agak susah ya teman-temannya jadi dimiringin aja teman saya megangin mesin cucinya miring saya bongkar sama sekaligus ngerekam jadi agak susah nah ini sudah saya pasang ya si box seal yang tadi dilepas itu sealnya udah dibersihin ini udah kerja ya jadi si spin udah mau muter ini mau coba kita bersihin dulu lagi dibilas jadi sisa-sisa kayak krak-krak lumpur gitu yang tadi nyumbat saya juga agak heran padahal cuma kayak gumpalan lumpur kotoran gitu tapi bisa nyumbat gitu ya biasanya plastik koin gitu tapi ini cuma gumpalan gitu nah ini dia tuh lihat ini cukup kotor ya ini sebenarnya udah berapa kali tadi di keluarin akhirnya ya tapi masih tetap kotor ini untuk membersihin kotor-kotoran ya teman-teman bisa pakai citron kayak gitu ya citron atau apalah gitu ya pokoknya buat pembersih mungkin di tutorial teman-teman YouTube yang lain ada ya buat ngebersihin tabung atau bisa buka pulsator nanti kita bersihin cuman ini kan kasusnya di drain ya di pembuangan jadi agak susah makanya harus dibuka gitu ya dan ini kita bilas berkali-kali ini posisi washing ya teman-teman yang isinya ini lupa dikencengin pulsatornya tadi agak lepas jadi kita kencengin dulu bautnya dan ini sudah proses washing nyuci sebenarnya ini untuk nguras lagi aja sih ya sisa-sisa kotoran biar dia cepat keluar lihat ini kotorannya tuh lihat wih banyak banget ya ini banyak banget ini udah dibersihin tadi dan keluar lagi kita berkali-kali ya nah ini bagian box itunya ya apa silnya ya kita buang terus sampai bener-bener bersih jadi teman-teman bisa harusnya sih bisa bersihin sendirilah ya setiap habis cuci kita bilas gitu jadi biar nggak ada numpuk kotoran atau sisa-sisa deterjan ini sapnya ya di situ tertera tipe ya Nah ini sekarang kita pasang dulu bautnya ini cuma satu baut tadi kan dilepas ya dan kita mau pasang ini teman-teman pasangnya yang kenceng dan setelah terpasang cukup kenceng ya masih bagus ya putaran di spinnya jadi keluhannya cuma kotor aja makanya dia nggak bisa ngeluarin air Oke terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Assalamualaikum